Sebelumnya, setelah intensitas hujan yang tinggi sejumlah titik di Kabupaten Padang Pariyaman, Sumatera Barat terendam banjir. Musibah banjir ini sudah tiga kali terjadi di tahun ini. Banjir menerjang 10 kecamatan di Kabupaten Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Bencana tersebut terjadi setelah curah hujan yang tinggi pada Kamis hingga Jumat kemarin. Petugas BPBD melakukan evakuasi warga di sejumlah titik banjir. Titik banjir terparah berada di Kecamatan Ulakan Tapakis dan Batang Anai. Hujan deras mengakibatkan sungai Batang Ulakan meluap. 10 kecamatan terdampak banjir dan sebanyak 500 kepala keluarga mengungsi. Kecamatan 17 negari. Yang terparah di mana, Bang? Yang parah itu adalah di negari Kepulau-Gelapung. Untuk korban jiwa sendiri, Bang? Korban jiwa belum ada, Alhamdulillah belum ada. Cuma dalam hari ini warga yang mengungsi cukup banyak. Khusus di Kepulau-Gelapung termasuk di negari Batang Anai. Tim SAR gabungan menyisir untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Di kawasan Nagari Kapalokoto, petugas Babinsa 07 Pauh Kembar Kodim 0308 Pariaman mengevakuasi seorang nenek yang memerlukan pertolongan. Petugas menggendong nenek itu ke perahu karet karena ia tidak bisa berjalan. Wali Nagari Kampuang Galampuang, salah satu titik yang terdampak banjir, mengatakan banjir di kawasan ini sering terjadi pada musim hujan. Tahun ini saja sudah tiga kali banjir merendam wilayah ini. Karena itu warga berharap pemerintah segera turun tangan. Di negari Kampung-Gelapung khususnya dan secara umum ulang Kanta Paki, ini sangat-sangat berharap sekali kepada pemerintah pihak terkait. Ada penanganan khusus yang lebih intensif lah. Jadi artinya tidak hanya menangani ketika banjir, tapi bagaimana antisipasi. Karena ini sudah lakukan pembahasan secara bersama baik dengan Nagari, masyarakat, Pemda, maupun provinsi. Yang kami harapkan sekarang adalah realisasinya. Terhadap normalisasi yang telah dijanjikan dan ini betul-betul kami berharap. Karena intensitas kejadian bencana ini dari tahun ke tahun itu meningkat Pak. Hari ini banjir di Padang Paryaman mulai surut. Warga mulai membersihkan rumah mereka. Dari Kabupaten Padang Paryaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One, mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini dari Padang Paryaman, Sumatera Barat? Kita akan tanyakan langsung kepada Andri Syaputra yang saat ini berada di lokasi. Andri, apakah warga masih bertahan di posko pengungsian saat ini? Ya, Fira, selamat petang, pemerintah TV One, dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di salah satu dapur umum lokasi banjir. Ini merupakan lokasi ini merupakan lokasi terparah juga di kawasan Kabupaten Padang Paryaman. Itu tepatnya di Korong Kapalokoto, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Ane. Di dapur ini warga mengumpulkan bantuan-bantuan yang sudah sampai juga. Ada beberapa instansi yang sudah memberikan bantuan di lokasi ini. Seperti Basnat, Dinasika Sosial, juga beberapa instansi lainnya. Nah, saat ini hampir seluruh kecamatan untuk banjir sendiri itu sudah mulai surut. Hanya beberapa titik yang ada genangan-genangan air. Cuman beberapa senti saja. Begitu, Fira. Baik, Andri Syaputra informasi langsung mengenai banjir di Padang Paryaman. Lalu sebenarnya bagaimana penanganan terhadap banjir dan warga korban banjir di Padang Paryaman? Kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan Kabit Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Rumainur Bakar. Selamat petang, Pak Bakar. Selamat petang, Mbak Fira. Ya, Pak Rumainur mungkin bisa dijelaskan saat ini ada berapa lokasi yang paling terdampak parah akibat banjir bandang ini? Untuk Sumatera Barat dengan adanya kejadian banjir pada hari Jumat, 7 wilayah pesisir butuhnya mengalami banjir dan warga korban. Jadi Sumatera Barat merata. Cuma untuk lokasi-lokasi tertentu seperti Padang Paryaman, Padang, Agam, dan Kota Paryaman itu diantaranya ada santai menimbulkan korban jiwa. Untuk Kota Padang sendiri yang memang dampaknya luar biasa besar dari dua rumah terendam, terjadi longsor di daerah Bukit Gado-Gado, mana penghuni satu rumah dua orang itu tertimpa dan meninggal dunia. Yang kedua untuk Kota Paryaman, padahal yang sama satu warga hanyut, hanyut jam 5 pagi, jam 9 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan untuk Kapu Pasai Nagam, ada dua juga orang dalam satu rumah kena banjir bandang, rumahnya hancur, sampai makhluk kemarin baru ditemukan satu, dan tengah malam ditemukan satu lagi. Jadi untuk sumbar di jadwal kemarin ini, ada lima orang yang berjalan. Sedangkan kondisi terakhir, yang masih beberapa orang mengungsi cukupannya, itu ada di Padang Paryaman. Barusan, sebentar ini kita berkumpul, bicara Bupati Padang Paryaman, oleh Kota Padang, bersama BNPB yang berkunjung, juga Bapak Gubernur, Kepakar Raksa BPDB Sumbar, membicarakan tentang tindak lanjut dari bagaimana penanganan darurat di beberapa Kabupaten Kota yang ada. Untuk Kabupaten Padang Raman, sudah menetapkan tanggap darurat. Agam juga sudah menetapkan tanggap darurat. Kabupaten Keperatan juga sudah menetapkan tanggap darurat. Padang, sore ini akan rapat lagi, karena dasarnya dilengkapi. Kita menunggu apakah Padang menetapkan tanggap darurat atau tidak. Intinya, BNPB, BTPB, Provinsi, dalam hal ini benar, suatu waktu kalau memang dibutuhkan oleh pengguna daerah, kita setiap untuk membantu. BNPB datang untuk memberikan bantuan personal, itu berupa uang tunai untuk bantuan personal. Yang kedua, berisik juga dalam perjalanan dan beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk ke depannya. Satu, pompa dalam perang besar untuk Kota Padang, karena ada nama satu daerah, Maransi, itu kalau hujan sedikit saja, rendamannya cepat dan tinggi. Yang kedua adalah perhubungan literin, jadi untuk Kota Padang ada dibantu dua unit, untuk perang-perangan dibantu dua unit. Yang lainnya juga akan ada bantuan, akan ada pertemuan lagi esok di Perjalanan Selatan dan Agar. Kira-kira begitu, Mbak Kira. Ya, Pak Rumainur, lalu bagaimana dengan kondisi di posko fungsian saat ini, warga-warganya yang menjadi korban banjir? Kalau untuk kondisi pengungsi, beberapa kebupaten kota di luar Padang Peraman umumnya sudah melakukan pembersihan pada masing-masing. Berbeda dengan Padang Peraman, kebupaten kota lain, 3-4 jam setelah berhenti hujan, biasanya lebih dari 50% itu sudah surut dan kering. Tapi Padang Peraman, karena di sana banyak muara sungai dari Padang Panjang, dari Tanah Datar, memang butuh waktu yang lama untuk beberapa titik yang menjadi betul-betul kering. Di saat ini, pengungsi yang ada lebih kepada dua lokasi, seperti yang sudah disampaikan oleh presenter dari Padang Peraman tadi, dan di sana dibantu seluruhnya oleh pemerintah daerah. BPD, Dina Sosial, Pemerintah Daerah, Semi-Fori, Dina Kesehatan, semuanya ada di lokasi untuk membantu masyarakat apapun yang dibutuhkan dalam kondisi darurat saat ini. Kalau untuk anak-anak di posko pengungsian juga Pak, apakah mereka juga diberikan penanganan khusus? Biasanya seperti itu, kerjasama juga yang sudah berjalan, kawan-kawan dari sekolah UMC turun ke lapangan. Biasanya di hari-hari seperti ini, mereka pertama tetap mengumpulkan dulu, tapi setelah itu akan ada nanti edukasi khusus di lokasi darurat khusus untuk anak-anak. Baik, terima kasih Pak Rubainur Bakar sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.